Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sudah menyediakan berbagai sumber informasi elektronik yang bisa diakses dengan mudah oleh para pemustaka. Hal ini sesuai dengan visi misi yang telah dibangun oleh perpustakaan, yaitu sebagai perpustakaan dengan aksesibilitas tinggi. Sejak tahun 2007, perpustakaan UIN berkomitmen untuk memudahkan akses di koleksi digital yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga untuk masyarakat luas. Sampai pertengahan Juli 2020, koleksi elektronik yang sudah di-upload sudah mencapai 34.967 judul. Untuk mengakses koleksi Institutional Repository ini, Anda bisa mengklik menu Institutional Repository dari web perpustakaan, atau bisa buka alamat digileb.uin-suka.ac.id Untuk mencari sumber informasi yang Anda butuhkan, Anda bisa klik tulisan Advanced Search. Kemudian masukkan kata kunci, bisa berupa nama penulis atau judul. Contoh, Pendidikan Inklusi sebagai judul. Maka akan diperoleh 23 judul tentang pendidikan inklusi dari berbagai jenis. Skripsi, tesis, buku, maupun artikel jurnal. Anda juga bisa melihat judul-judul yang sudah di-upload di Repository dari berbagai fakultas dan berbagai tahun dengan cara mengklik tulisan Browse. Kebijakan yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan koleksi elektronik adalah Koleksi tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi bisa diakses secara bebas, baik oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga maupun masyarakat umum, tetapi terbatas hanya bab satu dan bab terakhir. Akses bab dua, tiga, empat hanya diperuntukkan bagi Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dengan mengajukan permohonan akses ke bagian Repository terlebih dahulu. Dan akses buku elektronik yang ditulis oleh dosen UIN Sunan Kalijaga harus meminta izin ke penulis terlebih dahulu. Saat ini perpustakaan sudah melanggan berbagai judul buku elektronik terbitan luar negeri dan berbagai database jurnal internasional. Ada sekitar 485 judul buku dari berbagai penerbit dan berbagai subyek yang bisa didownload. Dan ada tujuh database e-jurnal yang sedang dilanggan, yaitu Saat ini e-book dan e-jurnal sudah bisa diakses baik dari lingkungan kampus UIN maupun dari luar kampus. Berikut ini adalah cara mengakses koleksi e-book dan e-jurnal tersebut. Dari kampus adalah Gunakan Wi-Fi UIN terlebih dahulu Login menggunakan NEM dan password masing-masing Buka website perpustakaan lib.uin-suka.ac.id Pilih menu e-book dan e-jurnal Klik tulisan ya karena sudah menggunakan Wi-Fi UIN Pilih database yang Anda inginkan Sebaiknya kenali dulu subyek yang dicakup oleh masing-masing database e-jurnal Contoh Untuk database Taylor & Francis Subyek yang dilanggan untuk tahun 2020 adalah Tentang komputer sains Perhatikan juga strategi penelusuran dan filter yang perlu dilakukan agar hasil penelusuran lebih tepat Pastikan Anda memilih tulisan Only content I have access to Untuk memfilter artikel yang bisa didownload Untuk e-book Sebaiknya dilihat dulu daftar judul yang sudah dibeli atau pada menu koleksi digital Pilih menu e-book list Intranet E-book yang sudah dilanggan bisa didownload fullbook Konsultasikan dengan pustakawan jika Anda mengalami kesulitan akses e-book dan e-jurnal Dan berikut adalah cara mengakses di luar kampus Buka website perpustakaan UIN Lib.uin-suka.ac.id Pilih menu e-book dan e-jurnal Pilih tulisan TIDAK Maka akan muncul form login EZ Proxy Masukkan NEM Dan password masing-masing Dan akan muncul tampilan seperti berikut Untuk selanjutnya bisa ikuti langkah-langkah seperti pada poin A nomor 5 hingga 9 Ada banyak sumber-sumber informasi online di luar perpustakaan yang Anda bisa gunakan untuk mencari artikel atau buku Dan Anda bisa mengkonsultasikan penelusuran artikel dan buku elektronik ke Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Terima kasih dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa